Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di GEP Media Channel Dengan aku, Karahmi Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas Prediksi soal PPS SBMPTN 2023 Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN Gak usah bingung Karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri Untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp25.000 Kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan Dan ada kelas online juga loh Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Oke teman-teman, sekarang kita lihat nomor 1 ya Nah, terlebih dahulu Kamu bisa langsung lihat soalnya Baru nanti baca teksnya Untuk mempermudah kamu menjawab soalnya Nomor 1, berdasarkan bacaan Dapat disimpulkan bahwa Kemasan cairan pembersih tangan adalah Nah, berarti teman-teman Yang ditanya di sini itu adalah Kesimpulan gitu ya Nah, ingat lagi Kesimpulan itu adalah Pernyataan akhir Pernyataan akhirnya Biasanya itu bersifat umum Nah, jadi Pernyataan akhir yang bersifat umum ini nanti Akan mengakibatkan atau Menjelaskan isi keseluruhan Sesuai dengan teks gitu ya Atau menjelaskan isi teksnya Secara keseluruhan Nah, itu adalah suatu kesimpulan Nah, sekarang berarti Kita lihat Yang mana ya Pernyataan umumnya Yang menunjukkan isi teksnya Secara keseluruhan Nah, di sini Sudah dikasih teksnya Terkait dengan Produksi antiseptik pembersih tangan Untuk panduan lebih rinci Tentang produksi dan pengawasan Kualitas formulasi cairan pembersih tangan Lihat formulasi antiseptik tangan Yang direkomendasikan WHO Panduan untuk produksi lokal gitu ya Nah, jadi teman-teman Ketika Produksi antiseptik pembersih tangan Berarti di sini Memberitahukan Harus sesuai dengan Ketentuan dari WHO gitu ya Nah, ini dia Ketentuannya itu Berupa kemasannya Seperti botol antiseptik pembersih tangan Harus diberi label Sesuai dengan Paduman nasional Dan mencakup hal-hal berikut Ada nama institusi Tanggal produksi dan nomor Batch Dan komposisinya gitu ya Nah, selain itu Kemasannya itu harus mencantumkan Formulasi cairan pembersih tangan Hanya untuk pemakaian luar Hindari kontak dengan mata Jauhkan dari jangkauan anak-anak Dan penggunaannya Oleskan cairan pembersih tangan Keseluruh permukaan tangan Gosok tangan sampai kering Mudah terbakar Jauhkan dari api dan sumber panas gitu ya Nah, Kak Berarti di sini Pernyataan yang bersifat umumnya Yang menunjukkan isi keseluruhan Teks itu adalah Kita cek yang paling atas ya Ternyata Kita harus mengikuti Ketentuan standar mutu Formulasi dari WHO Untuk kemasan cairan Pembersih tangan Dan ini teman-teman Ada pada kalimat yang awal Kalau kita lihat dari teks ini ya Nah, jadi Kalau misalkan kita lihat Dari teks ini Kalimat umumnya adalah Mengikuti ketentuan standar mutu Formulasi dari WHO gitu ya Dan seterusnya Ini merupakan kalimat penjelas Atau penjabaran dari Ketentuan standar mutu Formulasi dari WHO gitu ya Yang harus diikuti oleh Tadi cairan pembersih tangan Jadi, kalau kita lihat Dari opsi yang disediakan gitu ya Opsi A Katanya Kemasan cairan pembersih tangan Harus mengikuti ketentuan Standar mutu Formulasi dari WHO Nah, ini sudah ditunjukkan disini ya Nah, jadi Jawaban yang A adalah Jawaban yang sudah tepat gitu ya Kemudian kita lihat Opsi yang B nya Mencantumkan informasi Identitas Bahan dan keamanan produk Nah, ini merupakan Penjabaran dari Kalimat umumnya gitu ya Nah, jadi Makanya ini kurang tepat Kemudian Mencantumkan Penincian cara menggunakan produk Nah, ini juga kalimat penjelasnya gitu ya Opsi D nya Memberi kemudahan Dan keamanan Bagi semua golongan usia juga Itu merupakan Kalimat penjabaran Atau penjelas ya Nah, dari Ketentuan standar mutu Formulasi WHO tadi Yang harus diikuti oleh Cairan pembersih tangan Untuk opsi yang E Mencantumkan label Informasi keamanan produk Nah, ini juga merupakan Kalimat penjabaran Atau kalimat penjelas Jadi, teman-teman Jawaban yang tepat Untuk soal ini adalah Opsi yang A Oke, sekarang kita cek Nomor 2 ya Untuk panduan Lebih rinci Tantang produksi Dan pengawasan Kualitas Formulasi cairan Pembersih tangan Lihat Formulasi antiseptik tangan Yang direkomendasikan WHO Panduan untuk Produksi lokal Nah, disini Teman-teman Katanya Apa maksud Pernyataan di atas Nah, jadi terlebih dahulu Kita lihat aja kalimat ini ya Maksud pernyataannya apa Berarti Kamu lihat Di awal ini Sudah ada Konjungsi Nah, disini ada Kata konjungsi Untuk Nah, konjungsi Untuk disini itu Menjelaskan tentang Tujuan Nah, ini adalah Menjelaskan Berkaitan dengan Tujuan Nah, jadi Kalau misalkan Kita lihat dari sini Selain ada kata Konjungsi untuk Menjelaskan tujuan Disini juga ada Kata lihat Nah, kata lihat itu Adalah sebagai Bentuk pengacuan Gitu ya Nah, formulasi Antiseptik tangan Yang direkomendasikan WHO Panduan untuk Produksi lokal Gitu ya Berarti Maksud dari Pernyataan dia ini Adalah Formulasi dari Produk pembersih tangan Itu harus Mengacu kepada Panduan dari WHO Gitu ya Nah, jadi Kalau kita lihat Opsi yang A-nya Cairan pembersih tangan Yang tidak direkomendasikan Berarti ini kurang tepat ya Nah, karena disini kan Katanya tidak direkomendasikan WHO berkualitas rendah Jadi kurang tepat Dengan Ternyataannya Kemudian opsi yang B-nya Produk cairan pembersih tangan Harus mengikuti standar Produksi internasional Nah, ini juga kurang tepat Karena Yang harus diikuti itu adalah Panduan dari WHO-nya gitu ya Yang direkomendasikan oleh WHO Bukan produksi internasional Kemudian opsi yang C-nya Produksi cairan pembersih tangan Hanya bisa Dilakukan setelah Direkomendasi WHO Nah, ini juga Kurang tepat gitu ya Karena Tidak sesuai dengan Pernyataannya Ingat lagi Kak Tadi ada konjungsi untuk Yang menunjukkan tujuan Kemudian Untuk opsi D-nya WHO berhak Memperifikasi Kelayakan produk Pembersih tangan Nah, ini juga Kurang tepat Tidak sesuai dengan Pernyataannya Nah, kita lihat Opsi yang E Formulasi produk pembersih tangan Harus mengacu Kepada panduan dari WHO Nah, ingat ya teman-teman Disini Kak Menunjukkan Formulasi Nah, disini tadi Formulasi antiseptik tangan Berarti Formulasi produk Pembersih tangan kan Nah, katanya itu Memiliki tujuan Berarti Harus mengacu Gitu ya Kepada Panduan dari WHO Jadi jawaban yang tepat Untuk soal nomor 2 Itu adalah Opsi yang E Oke teman-teman Nah, sekarang Kita bisa lihat Nomor 3 Kata pedoman Pada kalimat Botol antiseptik Pembersih tangan Harus diberi label Sesuai dengan Pedoman nasional Dan mencakup Hal-hal berikut Memiliki makna Nah, jadi disini ada Kata pedoman Kata pedomannya itu Ada pada kalimat Botol antiseptik Pembersih tangan Harus diberi label Sesuai dengan Pedoman nasional Nah, jadi Kalau misalkan Kamu ditanya Makna Berarti Maknanya itu Harus sesuai dengan KBBI Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Nah, jadi Makna pedoman sendiri Di dalam KBBI itu Memiliki Makna Ketentuan Gitu ya Nah, jadi Kalau misalkan Kita lihat Dari opsi yang disediakan Opsi A adalah Instruksi Nah, ini kurang tepat Opsi B Aturan Juga kurang tepat ya Nah, opsi C ini Sudah benar Opsi D Kesepakatan kurang tepat Dan opsi E Anjuran kurang tepat Jadi jawaban yang benar Untuk soal nomor 3 Adalah Opsi yang C Pedoman itu Memiliki makna Sesuai dengan KBBI Yaitu Ketentuan Nomor 4 Penulisan kata Bech Pada bacaan Seharusnya Adalah Nah, teman-teman Disini ada kata Bech Nah, kata Bech ini Kamu peroleh dari Teks yang ada di dalam Kemasan Gitu ya Nah, jadi disini Ada tanggal produksi Dan nomor Bech Gitu nah Ini kan ada kata-kata Bech ya Nah, kata Bech itu adalah Istilah asing Yang kita gunakan Gitu ya Jadi, kalau kita Mau menggunakan istilah asing Tetapi Penulisannya itu harus Dan ketika kita Menggunakan istilah asing Gitu ya Dan istilah asingnya Tidak mau kita ubah Jadi, kita Menggunakan istilah asing Aslinya Jadi, penulisannya itu Harus menggunakan Tanda miring Teman-teman Gitu ya Karena disini Penulisan kata Bechnya Tidak pakai Tanda miring Gitu ya Nah, jadi Makanya Tanda penggunaan Kata Bechnya Disini kurang tepat Gitu Kalau misalkan Yang benarnya itu adalah Istilah asing Yang kamu pakai Ketika kamu menulis Dengan istilah yang sebenarnya Jadi, hurufnya itu Dimiringkan Kayak gitu Jadi, kalau kita lihat Dari opsi yang A-nya Bech Nah, ini kurang tepat Kenapa? Karena disini kan Ada tanpa kutip ya Nah, jadi ini kurang tepat Kemudian opsi yang B Bechnya ini Sudah dimiringkan Hurufnya Nah, ini adalah Benar Kemudian opsi yang C-nya Kurang tepat juga Karena Disini Kamu Menulis dengan Menulis dengan huruf kapital Semua gitu ya Kemudian Opsi yang D-nya Bechnya Kurang tepat Dan opsi yang E-nya Dikasih cetak tebal Dua kurang tepat Jadi, jawaban yang tepat Untuk soal ini Adalah opsi yang B Nomor 5 Nah, sekarang kita lihat Disini ada Arti kata label Yang berkaitan Dengan teks Di atas Nah, jadi teman-teman Ini berkaitan lagi Dengan makna kata gitu ya Atau arti kata Nah, jadi ingat lagi Kalau misalkan Kamu ditanya Makna kata Jadi, maknanya itu Harus sesuai dengan KBBI Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Gitu ya Nah, jadi Di dalam KBBI Kak Kata label itu Berarti juga Dengan sepotong kertas Gitu ya Atau kain logam Kayu Gitu ya Dan sebagainya Atau biasanya Dia menjelaskan Tentang barang Nama pemilik Tujuan alamat Dan sebagainya Nah, itu adalah Arti kata label Dalam KBBI Nah, selain itu Arti kata lainnya Itu adalah Petunjuk singkat Tentang zat yang Terkandung dalam obat Kemudian Selain itu Juga Berarti Petunjuk Kelas kata Dan sumber kata Dan ada Arti lainnya Adalah Catatan analisis Pengujian mutu fisik Fisiologis Dan genetik Dari benih Dan sebagainya Kemudian Arti kata lain Dari label Juga memiliki Makna Merek dagang Teman-teman Nah, berarti kak Ini semua Opsi yang disediakan Ini adalah Arti kata dari label Gitu ya Tapi teman-teman Yang ditanya disini adalah Yang berkaitan dengan Teks Gitu ya Berarti Kita cari Yang paling cocok Dengan Yang ada Di teks Atau Yang paling sesuai Dengan teks Gitu Berarti Kalau kita lihat Opsi yang A nya Kurang tepat Gitu ya Kenapa kak? Karena Yang di atas ini Merupakan Label Yang berisi Petunjuk singkat Tentang Z Yang terkandung Dalam obat Gitu ya Nah, jadi Untuk opsi yang A nya Kurang tepat Opsi yang B nya Sudah benar Opsi yang C nya Petunjuk kelas kata Dan sumber kata Kurang tepat ya Dengan teksnya Kemudian Opsi yang D nya Catatan analis Pengujian mutu fisik Fisiologis Dan genetik Juga kurang tepat Dan opsi yang E nya Merek dagang Kurang tepat Gitu ya Jadi jawaban yang tepat Untuk soal nomor 5 Adalah Opsi yang B Petunjuk singkat Tentang Z Yang terkandung Dalam obat Dan sebagainya Gitu ya Yang ditunjukkan Kalau kita lihat Gitu ya Pada teks Yang kemasan Seperti itu Jadi jawaban yang benar Untuk soal ini Adalah yang B Oke teman-teman Itu dia tadi Pembahasan Prediksi soal PPS SBM PTN 2023 ya Semoga membantu Sekian dari kakak Sampai jumpa Terima kasih telah menonton